Halo teman-teman, welcome to my youtube channel again Adi Sape dan di video kali ini sendiri Disini gue sama teman gue, Wira Diet Mika Karena disini gue lagi dirumahnya dia Gue lagi mau bikin Beta face tank buat Beta face nya dia, jadi Untuk selanjutnya Bisa kalian langsung tonton aja, enjoy Oh iya gans, BTW nih BTW Mohon maaf banget karena suaranya Juga agak bocor Untuk tampilannya juga Agak bocor, karena gue Suaranya di outdoor Yaudah, tetap enjoy Jadi tadi aku dijelasin sama Adis Kalau misalnya ini bakal jadi Triangular gitu, bisa dijelasin kayak gimana Triangular itu bisa Jadi triangular itu Dimana kita bikin Bentuk yang Keliatannya seperti Segitiga Apa ya segitiga Berarti kayak Meninggi ke samping gitu ya Sepertinya dari bawah kayak Mereng gitu ya Kayak lereng-lereng gitu berarti ya Ini ntar apa isi pasir? Disini mungkin pake soil Soil Oh gitu Ini pake soil karena Nanti disini bakalan ditanamkan Tanaman Kayak tanaman karmen Tapi karena ini gak pake CO2 Injecting Mungkin nanti kita bakalan pake Tanamannya Kalo gak siangin yang lu Seti layu fisik Oke oke Gak ngerti apa itu Beli batu mahal-mahal Malah dihancurin Tujuannya apa Dis? Ini buat detail ya Detailing kecil-kecil gitu ya Ini dihancurin bukan tanpa alasan ya Biar keliatan Sibuk aja ya Nah jadi ini misinya sebenernya pake Media perekat Nah media perekat Buat hashtagnya biar gak Nanti tau misalnya Kita disini aja langsung Ambiar Oh iya Jadi disini Untuk lainnya kita pake lem kayak gini Macet dia bro Lem Lem korea Ada yang bilang lem korea Lem bilang lem g Lem super Tapi kalo di tempat gue Ini lem cina Lem cina Yaudah Yang penting ngasih aja Yang penting ngasih di asih Yaudah kita lem dulu biar Siap Mungkin Banyak yang nanya Disini kandungan Kandungan dari lem gini Berbahaya buat flora sama faunanya Apa enggak gitu Karena kita juga manusia Ngirupnya juga gak kuat gitu kan Oh kayak meningat gitu Tapi Disini gue udah pake beberapa kali Untuk flora dan faunanya Aman Aman aja Nah jadi sebenernya kemarin banyak banget yang nanya Kenapa sih kuku klingking gue ini panjang satu Ini apa Nah disini gue jelasin Selain buat ngupil Selain buat ngupil Selain buat ngupil Nguping dan Sebagainya disini gue pake Buat Buat itu ya nyempil-nyempilnya Nyempilin biar gue gak pake alat Iya Gue bisa manfaatin Apa yang ada di tubuh gue Selain otak dan Nah jadi Kurang lebihnya kayak gini Jadi gak dipake ngupil doang nih Sama korupar Ini punya fungsinya semuanya Iya Mantap Jadi ini pemasangan lem udah kelar dis Sekarang kita ngapain nih sekarang Jadi Kayak biasanya Kalo misalnya Misalnya Gue juga belajar dari Apa Dari suhu-suhu yang ada di Per-Youtubean dan di Per-Youtube-nya Internetan ya pokoknya Iya Disini Setelah gue masalah scriptnya Jadi gue foto dulu Fungsinya apa tujuannya Fungsinya gue ambil foto Kayak apa yang udah gue pelajarin di Dunia per-Youtubean gitu Di internet Disini fungsinya Gue biar Bisa tau Soalnya Untuk Apa Untuk hati lahir itu Bisa kita lihat Lewat foto soalnya Biar kita tau kurang lebihnya tuh dimana Ya Misalnya kita ada kurangnya sedikit Bisa kita tambahin nanti Nah jadi yang pertama tadi kan kita udah Apa Udah masukin Bakteristarter Jadi Bakteristarternya ini Fungsinya buat Apa namanya Pokoknya buat Numbuhin Bakterinya Biar cepet Dan untuk Fungsinya bateri itu Ada di air itu gimana Fungsinya Bakteri itu Buat Murah Dan Untuk merubah nitrit Menjadi nitratur gitu Amonek itu berarti Sesuatu yang Yang dihasilkan dari Dari Misalnya kita mau menurutkan Itu yang menghasilkan amonet Dari Dari urin Ikan Dari kotoran ikan Dari hardscape nya juga Mungkin dari batu nya Mungkin Sama dari Dan tanemannya juga Dari Soilnya juga Dari kotoran soilnya Berarti itu Fungsinya Bakteri berarti Sama dari tanaman-tanaman yang busuk juga Gak silam Gitu Berarti Kita belajar biologi Lagi tuh Aku anak IPS dulu Gitu Gitu Ya udah mungkin Tadi Bakteri starter udah Untuk rumah bakteri nya Di sini kita cuma pakai Pasir malang doang Karena kumis nya Tadi lupa gue bawain Sini Gitu Dan Kenapa kita harus Ngisi rumah bakteri Fungsinya Buat Biar bakteri nya itu punya rumah Biar gak matalan dong Mantap Gak 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 Sebenernya biar bakteri nya Bener sih Biar punya rumah Biar ada tempatnya aja Biar ada tempatnya gitu Karena kalo bakteri blooming Pasti Apa Air kalian bakalan kerup Gitu Lanjutnya Mungkin kita langsung bakalan masukin Soil Buat Beg Bi Nah ini disini jadi batu-batu yang dipecahin tadi dulu disini mau dipasangin berarti ya Nah jadi ini batu yang kita pecahin tadi, kalau misalnya kalian mau dipecahin juga sini Pecahin apanya? Tuts? Pecahin bijinya ya Nah jadi disini bakalan kita pake buat detail-detailnya gitu Biar saya kecil Fungsi ngebasahin segerat ini Buat biar plantingnya lebih mudah kita bakalan langsung tahap planting Berarti biar tanahnya gini dulu ya? Tanahnya nggak bukrak kan dipanahkan Itu air itu bos? Air Bukan desinfektan? Bukan, kalau mau pake desinfektan boleh Mati ntar jadi Nah jadi kalau misalnya kalian mau siaya di setengah dulu boleh Berlantung kayak gimana kalian gampang buat planting Tapi disini semprot-semprot dulu Iya, kalau misalnya hardscape nya ada kurang Mungkin bisa gampang kita tinggal geser-geser Tuan-tuan di-sponsorin sama Adis Yang mana yang ada di farm ke Adis? Nah itu, apa namanya? Baby Tear Ini stemnya ada Bacopa Ini ada, apa namanya? Igropila polisperma 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 Sama, itu doang sih Kalau ini windlock Ini cabutan dari Tenggu Oh iya Karena udah full population Polisperma Polisperma ini ada bekas-bekas lemnya nih masih ya Sebelumnya full lem di kayu Nanti juga bakalan kita lem di batu Kalau enggak kita selesai aja Ini juga udah dibawain moss sama Adis Sama apa sih lagi satu Mas? Ini namanya Apa namanya? Tanelus Tanelus Btw ini dihidrasi coy Iya Ya karena enggak dingin ini Ini mossnya enggak apa-apa nih? Kalau mossnya enggak apa-apa Itu ya berarti ya Cuma ini stemnya harus Air tapi Oke Nah jadi Kalau di rumah gua itu kan sumunya Dingin? Paling maksimal Kalau siang hari kayak gini tuh 26-27 derajat celcius gitu Ini disini kayaknya udah 29-30 Udah panas banget sih ini Denpasor Ini gua ceritanya udah kayak anjing Sebenernaski Terontok kota gitu Terontok dulu ya semua Terontok dulu co Sekarang kita sudah masuk ke Teraha planting-nya Planting Nah jadi Ini ada bakopa 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 Ini tanaman yang low co2 Nah jadi kan banyak yang bilang tuh Ada enggak tanaman yang Enggak pakai co2 Yang enggak butuh co2 Jawabannya enggak ada Adanya yang Low Low High sama medium Ya Jadi kalau bakopa Sama Citropilapoli Sperma kayak gini Kategori tanaman Yang low co2 Artinya kayak Yang enggak butuh tabung co2 gitu Eh tabung oksigen gitu Mungkin enggak butuh Co2 tambahan Mungkin dia bakalan cepat banget Temuhnya tergantung cahaya berarti cahaya dari lampunya kalau cahaya natural itu gimana kalau cahaya natural bisa cuman kalau ditaruh di outdoor biasanya tank yang kelebihan cahaya itu bakalan nungguin alga Oh sama aja kayak kita kalau ngidupin lampu kalau kita berlebihan gitu pasti bakalan memacu alga tumbuhnya lebih cepat gitu berarti lampu enggak harus enggak harus harus 24 jam untuk awal tanam kayak gini paling sehari 6 jam doang dibagi 3 jam 3 jam pagi 3 jam sama sore 3 jam sebenarnya tergantung kapan kita dapat nikmatin tehnya sih untuk tahap lanjutnya kita bakalan masak mus di matcapnya dan kita bakalan nempelin juga mus-mus kayak gini nih dibatu-batu Oh kecil-kecil gitu ya nanti biar bisa kita langsung taruh jadi ada gunanya lagi batu yang dipecahin dari itu banyak gunanya buat lempar mantan-mantan juga kalau cilas par mantan pacar pacarnya mantan iya kenapa pake ada dendam sama pacar mantan kan enggak enggak canda doang enggak sih enggak apa-apa sih enggak salah nah jadi buat musnya ini kita bakal masaknya di hardscape di kayu sama di batu gitu kita bahasin dulu biar gampang biar nanti tanamainnya soalnya mau kita lemkan biar nggak dihidrasi gitu nah jadi kita ngelihnya pake lem ini lagi banyak gunanya dalam ini dan aman ya pengen tahu apakah lemnya ini bunuh atau enggak aman kan cuma masnya gak bakalan mati cuma karena lem itu cuman kayak bantu dia ngerekat sama media berarti kan kalau misalnya di kayu kayak gini mau kalian ikat boleh tapi cuma susah sih kalau kecil kayak gini susah sama kayaknya enggak enak aja liat jadi ini udah berapa persen nih pak 98% 98% dan lagi 2% tinggal 100% tinggal cair cair aja cair sama benerin bisa-bisa lempar nanti kita bakalan nambahin batu-batu yang kecil lagi slice cair apa sebelum cair ini? slice cair slice cair saya mau ngerapiin substratenya juga biar depannya agak meratang gitu karena disini ini agak ada yang bolong-bolong aja ya ini ada yang bolong, ini ada yang nanti gampangnya cair ini ada yang di sini ya kecurah ini ada yang dibawin ini ada yang dibawin ini nanti tubuhnya ini ada yang dibawin itu udah keliatan tapi ini PH nya PH7 nih ini air isi ulang itu kan? jadi airnya gak terlalu jadi dia top ya sub indo by broth3rmax